Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi minggu yang cerah ceria ini kami sekeluarga jalan-jalan ke kabupaten tetangga ya di Serian tepatnya di Kalimantan Tengah ini sekitar jaraknya dari kabupaten kami kurang lebih 200 kilo 180-an ya kalau masuk ke kota itu kurang lebih 200 kilo ini sudah di jembatan sudah masuk perbatasan Hai Serian ini adalah kabupaten yang dekat dengan laut jadi disini yang menjadi ciri khas itu adalah makanan laut yang terkenal segar-segar karena tangkapannya akan langsung jadi ikuti saja perjalanan kami sekeluarga ini sudah masuk kotanya ya jadi lumayan asyik bangunan juga belum terlalu padat Hai masih lenggang hai 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 banyaknya Pertamina Hai segini tinggi Hai kotaknya masuk kiri tapi ada japan-japan di atas tanda-tandanya dipanahkan orang-orang penyelamat itu lagi jalan kalau nggak boleh belokku tanda panas belok itu kalau tanda-tanda itu memang memang pakai tadi menganggiri kita terus p5 p5-p5-p5 itu apa dulu hurufnya lalu P lalu tanda nggak boleh aku suponegam sudah sampai di pasar pusat perbelanjaan di Kebupaten Surian memang rayanya suasananya tidak terlalu padat ya memang penduduk juga tidak banyak cuma penjualannya ada beberapa memang kios yang sepertinya masih kosong di pasar kue lapak kue bukan pasal kue karena di pasar ini sudah terintegrasi semua ada dari keuntungan kue-kue baju segala itu sudah jadi saat jadi di pusat perbelanjaan ini di kuenya juga airnya murah ada yang 1000 2000 maksimal jadi bisa dipilih banyak pilihan terima kasih di sini di sini di sini di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati kita coba masuk ke lorong katanya di seberang lorong ini ada pelabuhan yang juga terintegrasi dengan pasar ikan ikan segar kita lewat lorong mungkin ini ya lorongnya karena juga kita baru pertama kalinya jalan-jalan ke pasar serian ini kabupaten serian di kalimantan tengah memang kayaknya ada beberapa yang lapak pedagang kosong ini sudah di parkiran untuk harga yang paling terkenal murah ini memang produk produk laut kalau dibandingkan dengan kabupaten kami juga datang kan dari serian jadi memang lebih murah disini coba kita langsung survei harga kita cek ini apika ya apika dengan kakeknya dengan mamanya nah disini ikannya memang segar langsung ditangkap oleh melayan macam-macam ikan bukan bukan saja hanya dari lautnya kalimantan katanya sampai ke laut apa itu laut lepas ya untuk menangkap ikannya ini ikannya masih hidup macam ada tongkol segala ada kalau buyong ini dari dari pulau seberang kalau ini kan apa itu ya udang udang papai bilang udang kering ebi nah ini pelabuhan pelabuhan yang tempat bongkar muat tapi sayangnya di hari ini ternyata tidak ada aktivitas bongkar muat karena di saat yang bersamaan nanti malam kan ada pembukaan MTK tingkat provinsi sepertinya para nelayan tidak melaut mungkin persiapan nonton segala ya karena tadi kan ada info ada kegiatan MTK pelabuhan juga lumayan besar ini langsung ke muara ya ini sungainya sungai suyanya langsung ke muara laut kayaknya juga lapak lapak banyak yang kosong apa apa nya kem ya kem ya selamat di selamat di selamat selamat menikmati demikian perjalanan kami di kabupaten Surian mudah-mudahan bisa menginspirasi dan ada waktu berkunjung ke Kalimantan bisa mampir di Surian Wassalamualaikum Wr. Wb